assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya semoga baik-baik saja sehat selalu gila-gila resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini tuh saya akan review senapan angin Predator Sultan ya untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa subscribe Oke kita itu akan membahas dari ujung laras sampai ujung popper ya kita akan membahas tentang bagian laras kita akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Oke kita langsung saja mulai merevianya ya kita mulai dari bagian laras ya untuk harusnya ini menggunakan laras H2S dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya alur 12 OD nya 14 dan pastinya di ujung laras itu pasti ada penutup laras ya itu pasti ada dan untuk penutup laras itu sebagai variasi juga bisa kalian ganti menggunakan peredam ya jika kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 intinya peredamnya besar banget dan pastinya untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 CC bukan menggunakan tabung GSM ya tapi menggunakan tabung Venom dan pastinya diantara laras dengan tabung pastinya ada cincin laras disini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya untuk cincin laras berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung sehingga laras dengan tabungnya itu tidak goyang ya saat kalian gunakan dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran karena sudah ada cincin laras kalau misal tidak ada cincin laras itu akan goyang ya dan untuk kalian kalau gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras dan untuk pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler pastinya dan untuk pompanya pompanya sudah menggunakan pompa PCP untuk kalian jika ingin melihat kapasitas angin pastinya ada di manometer ya untuk manometernya ada di sebelah pengisian angin dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jika anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor intinya itu jangan sampai di nolkan dan juga jangan dilepihkan Oke selanjutnya kita bahas ke bagian chamber ya untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC dan untuk pengisian puru pastinya ada di tengah-tengah chamber ada di bagian sini ya dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magazine dan juga kalian bisa isi dengan single suit intinya pengisiannya sesuai selera ya jika kalian ingin mengisi dengan single suit bisa saja tapi kalau tidak kalian juga bisa isi dengan magazine gitu dan di apa namanya di atas chamber pastinya ada lem mounting atau penaruh teleskop intinya itu apa namanya lengkap banget ya dan untuk tarikannya tarikannya ada di sebelah chamber dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi pastinya karena tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan berburu dan pastinya pastinya itu ringan banget ya karena tarikannya menggunakan tarikan seat lever dan untuk bagian trigger pastinya ada di bawah sini ya di sini dan untuk triggernya ini menggunakan trigger Max sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi dan di atas trisk di atas tetes apa namanya trigger pastinya ada safety trigger atau pengaman picu untuk pengaman picu itu berfungsi untuk pengaman ya jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini kalian itu bisa banget pencet pencet pengaman picunya atau safety trigger agar senapan anginnya ini tidak dipakai sembarang orang ya jika senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya intinya kalau kalian sudah tidak gunakan pencet saja pengaman picu dan untuk apa namanya setelan power setelan powernya itu ada di dalam sini ya karena disini itu bisa kalian lipat gitu gitu ya kalian itu bisa lihat apa namanya setelan powernya itu ada di dalam sini dan untuk setelan power itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game untuk small game itu untuk buruan kecil ya semisal buruan kecil itu kayak burung dan juga tupai intinya buruan-buruan kecil ya kalau yang big game big game itu untuk buruan besar contoh buruan besar itu kayak baby biawak dan lain sebagainya intinya buruan besar yang berkati empat ini itu jangan jangan sampai kebalik ya kalian kalau menggunakan setelan power karena itu beda ya yang kiri small game yang kanan big game selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor ya untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur popornya itu bisa dimunturkan seperti ini dan juga kalian bisa majukan intinya mudah banget ya dan pastinya di ujung popor pasti ada sandaran bahu dan sandaran bahu ini terbuat dari oke untuk apa namanya di belakang sini pastinya ada sandaran bahu ya untuk sandaran bahu itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin predator sultan ya untuk harga senapan angin ini hanya Rp5.300.000 saja intinya murah banget ya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan pastinya di harga segitu itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ada tujuh bonus pastinya ya ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam dan juga STKS intinya ada tujuh bonus ya bonusnya banyak banget dan untuk ongkos kilimnya itu cuma Rp100.000 saja kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya intinya kalian yang diluar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya gitu dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ada tiga bonus ya kalian itu bisa pilih salah satu bonusnya diantara bonusnya itu ada taus, minis dan juga tripod kalian bisa pilih salah satu bonus tersebut ya dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk cara COD itu pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digunakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati